Terima kasih Dan dia juga memperkenalkan dirinya dengan nama Babatah Yang merupakan salah satu pengikut planet Yunmo A.k.a. Bintang Meteorit Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Daripada berlama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasannya Intro Di dalam reruntuhan peradaban asing yang merupakan kapal antariksa Dari bintang meteorit di sebuah ruangan yang bernama Aula Oktagonal Muncullah sebuah peti kristal berukuran besar yang di dalamnya berisikan sebuah mayat Yang dipanggil tuan oleh Babatah Meskipun tubuhnya sudah menjadi mayat Akan tetapi Lao Feng masih bisa merasakan aura mengerikan Dan begitu mendominasi yang terpancar dari mayat sosok tersebut Tak lama berselang, Babatah tiba-tiba saja menyuruh Lao Feng untuk segera berlutut di hadapan mayat tersebut Karena mayat berukuran lebih dari 5 meter ini merupakan sang penguasa dari pemilik bintang meteorit Babatah pun mengingatkan selain Lao Feng ini sudah menjadi bagian keanggotaan dari bintang meteorit Heaven Forbid Shuttle serta buku teknik rahasia Shuttle yang ia pelajari juga merupakan ciptaan sang penguasa bintang meteorit ini Oleh karena itulah, Lao Feng harus memberikan penghormatan kepada mayat tersebut Karena buku teknik rahasia dan Heaven Forbid Shuttle sudah banyak membantu Lao Feng yang juga membuatnya semakin lebih kuat Ia pun kemudian berlutut dan bersujud untuk menghormati sang penguasa bintang meteorit Setelah selesai memberikan penghormatan, Babatah yang datang menghampiri MC Kemudian lanjut menawarkan apakah Lao Feng bersedia untuk menjadi murid dari tuannya Dan mengemban posisi sebagai tuan dari bintang meteorit di masa mendatang Karena Lao Feng terlihat masih tidak yakin dengan tawaran tersebut Babatah yang terlihat kesal dan begitu memaksa pun kemudian menarik Lao Feng ke udara dengan ekornya Sambil AI ini menjelaskan bahwa kesempatan yang ia berikan kali ini sangatlah bagus Sebab tuan bintang meteorit merupakan sebuah entitas yang telah hidup lebih dari 60 juta tahun lamanya Dan beliau telah banyak mengembara melintasi alam semesta yang tidak terbatas Dia adalah sosok pejuang terkuat dari yang terkuat di alam semesta Dan sebagai perantara Babatah lah yang akan membimbing Lao Feng Agar ia mendapatkan pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh tuan bintang meteorit Setelah mendengar si tuan yang hidup 60 juta tahun lamanya Lao Feng pun kebingungan Dia pun langsung menggaruk-garuk kepalanya sendiri Karena ia masih belum begitu faham mengenai konsep dari tingkat pejuang di alam semesta Maupun usia hidup dari pejuang di tingkatnya masing-masing Babatah yang melihat betapa bodoh dan sedikitnya pengetahuan manusia di bumi tentang alam semesta pun merasa sangat jengkel Namun ia akan mengajari Lao Feng beberapa pengetahuan tentang alam semesta yang sangat luas Dan begitu banyak misteri di dalamnya Serta memberitahukan kedudukan dari sosok yang sangat Babatah bangga-banggakan Dan itu adalah si tuan penguasa bintang meteorit Melihat dari kelakuannya yang terlihat begitu memaksa Lao Feng pun berpikir Nampaknya Babatah ini sangat ingin membuatnya menjadi murid tuannya Dan pewaris bintang dari meteorit Jadi Lao Feng akan memanfaatkan segala hal yang akan diajarkan Demi memperluas wawasan akan alam semesta Sebab umat manusia di bumi hanya cuma punya sedikit informasi terkait dengan alam semesta Lao Feng kemudian membungkukan dirinya Dan berkata ia akan mendengarkan Babatah dengan seksama Pertama-tama Babatah akan memberikan pengetahuan kepada Lao Feng tentang peradaban-peradaban yang ada di alam semesta Lao Feng pun dibawa ke ruang virtual yang memproyeksikan tatanan dari galaksi Bima Sakti Yang merupakan sebuah galaksi yang ditempati oleh planet bumi Dari penjelasan Babatah didapati bahwa terdapat total 210 ribu planet di dalam galaksi Bima Sakti yang memiliki kehidupan ras manusia dan layak untuk dihuni oleh makhluk hidup Fakta ini tentu membuat Lao Feng kaget Karena nyatanya ras manusia di bumi bahkan belum menemukan satupun planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya Ini menunjukkan bahwa ras manusia dunia benar-benar sudah tertinggal karena minimnya pengetahuan mereka Lanjut Babatah Ia pun menyatakan kalau ras manusia di planet lain mempunyai bentuk yang cukup beragam dan agak berbeda dengan bentuk ras manusia di planet bumi Dan ras manusia di bumi hanyalah salah satu cabang dari ragam jenis ras umat manusia Jadi kuantitas ras manusia di alam semesta sangat banyak dan mempunyai beragam macam bentuk yang berbeda di tiap planetnya Empat buah mayat mirip manusia yang Lao Feng lihat sebelumnya juga merupakan cabang dari ras manusia di alam semesta Dilain hal, keberadaan antara planet dan galaksi di alam semesta juga tidak terbatas Tujuh galaksi lain termasuk galaksi Bimasakti yang ditempati oleh para ras manusia Pada akhirnya membentuk sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Blue Silver Dan Kerajaan Blue Silver ini dikategorikan sebagai bentuk peradaban tingkat dasar di alam semesta Setelah mengetahuinya, Lao Feng pun merasa sangat terpukau dengan fakta tersebut Sebuah kerajaan yang memimpin 8 galaksi yang memiliki ratusan ribu planet dari tiap galaksinya Tentu memiliki kekuatan yang tidak dapat terungkapkan oleh kata-kata saja Sebagai contoh perbandingan Apabila Kerajaan Blue Silver mengirimkan mata-mata ke bumi Maka penduduk bumi tak akan bisa mendeteksi sedikitpun kehadiran mereka yang menerobos masuk ke dalam wilayah bumi Dan yang lebih mencengangkan lagi Masih terdapat tingkatan lain di atas Kerajaan Blue Silver Yang merupakan bentuk dari peradaban tingkat menengah di alam semesta Dan salah satunya adalah Kerajaan Black Dragon Mountain Yang menguasai Kerajaan Blue Silver dan beberapa kerajaan peradaban tingkat dasar lainnya Yang mengartikan bahwa galaksi Bimasakti juga termasuk ke dalam wilayahnya Sebagai bentuk peradaban tingkat menengah Black Dragon Mountain Mampu mengontrol lebih dari 6.000 galaksi yang berada di bawah kekuasaan 500 Kerajaan Peradaban tingkat dasar Hal ini menunjukkan bahwa Blue Silver hanyalah Kerajaan yang kecil Dan berada di bawah kendali Kerajaan Black Dragon Mountain Gila! Fakta ini kembali membuka mata Lao Feng akan alam semesta yang sangat luas Dan sama sekali tidak bisa ia lukiskan sebelumnya Kerajaan Blue Silver aja peradabannya udah jauh bila dibandingkan dengan bumi Tapi bagi Kerajaan Black Dragon Mountain Kerajaan Blue Silver cuma kerajaan ecek-ecek di alam semesta yang ada di bawah kendalinya Peradaban tingkat dasar, peradaban tingkat menengah Dan selanjutnya adalah peradaban tingkat tinggi yang berada di puncak Peradaban alam semesta akan segera Lao Feng ketahui Alam semesta sendiri memiliki banyak kerajaan dengan peradaban tingkat tingginya Salah satunya adalah Kerajaan Qian Wu yang memerintah Kerajaan Black Dragon Mountain Jumlah galaksi yang berada di bawah naungan Qian Wu sebanyak 100 juta galaksi Yang mengatur hampir seribu wilayah kerajaan peradaban tingkat menengah Dan Kerajaan Qian Wu ini merupakan kerajaan alam semesta tertinggi di antara umat manusia Dan sekarang Lao Feng telah mengetahui fakta besarnya Blue Silver Di atasnya ada Black Dragon Mountain Dan di atasnya lagi ada Kerajaan Semesta Qian Wu Luasnya alam semesta benar-benar telah melewati imajinasinya Dan entah selama hidupnya apakah Lao Feng bisa menyaksikan salah satu dari mereka ataukah tidak Ia pun masih belum tahu Bebata pun kemudian lanjut mengatakan Jika tuannya menapakan kaki di dalam wilayah kerajaan peradaban tingkat tinggi sekalipun Ia akan dihormati oleh orang-orang yang berada di sana Dan bagi tuannya kerajaan peradaban tingkat dasar Seperti Blue Silver bagaikan kumpulan semut baginya Mendengar pernyataan tersebut membuat Lao Feng semakin menasaran Sebenarnya setinggi apakah kedudukan dari eksistensi tuan penguasa bintang meteorit yang bernama Huyanbo ini Dan sebelum menjelaskan tentang kekuatan Huyanbo Bebata pun bertanya sampai dimanakah pengetahuan Lao Feng tentang tingkatan-tingkatan pejuang di alam semesta Dari yang Lao Feng dapatkan dari si botak kristal sebelumnya Tingkatan pejuang dari pejuang junior sampai dewa perang termasuk dalam tingkat murid menurut pembagian alam semesta Di atas tingkat murid adalah tingkat pejuang penjelajah bintang Di atasnya lagi adalah star Sampai akhirnya tingkat universe Hanya sampai sini sajalah pengetahuan Lao Feng tentang tingkatan-tingkatan pejuang alam semesta Sambil menghela nafas yang terdengar agak sedikit kecewa Bebata pun menerangkan Di atas tingkat universe masih ada tingkat penguasa domain Dan di atasnya lagi masih ada tingkat penguasa sektor atau planet master Dan setelah menerobos tingkat penguasa sektor Barulah seorang pejuang berada di tahap kekekalan yang abadi Huyanbo sendiri sudah mencapai tingkat abadi seperti ini Setelah mengetahuinya, Lao Feng pun merasa sangat insecure Padahal untuk mencapai tingkat universe saja, ia masih ragu bisa menggapainya atau tidak Dan ternyata di atas tingkat universe masih ada tingkatan lain yang lebih tinggi lagi Kacau Menurut kedudukannya, pejuang penjelajah bintang mampu mengembara di alam semesta Sedangkan tingkat star memiliki kedudukan tinggi di suatu wilayah perbatasan planet Dan tingkat universe adalah yang terkuat yang mencakup sebuah galaksi Dan pada umumnya setiap galaksi hanya bisa melahirkan satu orang pejuang tingkat universe saja Lao Feng akhirnya sadar bahwa pejuang bumi yang hanya bisa mencapai tingkat penjelajah bintang Terlihat begitu remeh di alam semesta Dan inilah yang membuat Hong menganggap dirinya Bagaikan butiran-butiran pasir di alam semesta yang luas Padahal ia merupakan pejuang terkuat di bumi Sementara itu penguasa domain memiliki kekuatan yang sangat besar Bahkan kerajaan peradaban tingkat dasar sekalipun takkan berani membuat masalah Dengan sosok yang berada di tingkat penguasa domain Sedangkan penguasa sektor merupakan sosok yang bisa mendapatkan sebuah galaksi dengan sangat mudah Ia bagaikan seorang kaisar Ya, inilah yang membuat Lao Feng semakin pesimis Untuk bisa menjajaki tingkat penguasa domain ataupun penguasa sektor Itu benar-benar jauh berada di luar imajinasinya Dikatakan pula Hu Yanbo yang abadi serta para bawahannya Adalah pejuang terkuat yang bahkan serangan besar yang mampu menghancurkan planet Dalam waktu sepersekian detik pun masih belum mampu membuat damage yang berarti kepada mereka Ya, sekarang Lao Feng telah mengetahui seberapa hebatnya sosok dari tuan bintang meteorit Hu Yanbo Itu membuatnya merinding Namun itu juga semakin membuat semangatnya semakin mendidih Bila mengingat seribu galaksi hanya melahirkan seorang pejuang penguasa domain Tentu Lao Feng takkan bisa mencapainya bila ia hanya mengandalkan kemampuan individunya saja Oleh karena itulah Lao Feng meminta beberapa petunjuk kepada Babata Supaya Lao Feng bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya Babata kemudian membisikkan kepada MC tentang sebuah cara mengerikan Untuk meningkatkan kecepatan metode kultivasi sebesar 100 kali lipat dari metode kultivasi biasa Dan itu adalah Kau Win Ya, Kau Win Dengan tujuan untuk melahirkan keturunan sama seperti yang dilakukan oleh para penduduk bumi Apabila seorang pejuang yang terampil melahirkan keturunan baru Maka metode kultivasi dan gen orang tuanya akan diturunkan kepada sang anak Tentunya jika anak tersebut memiliki orang tua yang sangat kuat Besar kemungkinan sang anak bisa menjadi pejuang yang sangat kuat pula Sebagai contoh, planet Manka yang menempati urutan 10 terkuat dari ras manusia menggunakan metode ini Dimana para pejuang yang baru terlahir disana akan langsung berada di tingkat penjelajah bintang Dan setelah dewasa normalnya mereka akan mencapai tingkat penguasa domain dengan jalan yang cukup mudah Lao Feng pun sangat kesal padahal ia harus mati-matian untuk bisa menggapai tingkat penjelajah bintang Tapi orang-orang planet Manka yang baru terlahir pun sudah dianugerahi dengan kekuatan seperti itu Benar-benar tidak adil Akan tetapi masih terdapat sebuah cara lain untuk dapat mempercepat metode kultivasi secara ekstrim Yakni dengan menggunakan metode transfer jiwa Dimana Lao Feng diharuskan mengambil alih tubuh dari ras manusia lain yang diberkahi gen yang cukup kuat Metode transfer jiwa ini juga digunakan oleh Hu Yanbo Sehingga ia bisa mencapai tingkat yang abadi setelah metode kultivasinya meningkat dengan cepat Tapi sepertinya Lao Feng agak enggan melepaskan tubuhnya yang sekarang Dan kemudian MC pun bertanya Jika ia menggunakan tubuhnya yang sekarang gimana ke depannya babata Ya, menurut babata jika MC tetap kekeh menggunakan tubuhnya yang sekarang Dia cuma bisa memanjat secara pelan-pelan Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat star itu sebanyak 50 tahun Mencapai tingkat pejuang universe membutuhkan waktu 500 tahun dengan tubuh lemahnya itu Dan mungkin untuk bisa berada di tingkat penguasa domain Lao Feng membutuhkan waktu 5000 tahun sampai 10.000 tahun Lao Feng pun hanya bisa mengelan nafas kecewa setelah mendengarnya Ada pun penguasa sektor mungkin Lao Feng bisa menggapainya dalam kurun waktu 100.000 tahun lamanya Dan itu juga ia harus dibantu oleh bimbingan dari babata Kalau tidak, Lao Feng tidak mempunyai harapan sama sekali Itu adalah waktu yang sangat lama Lao Feng ragu bisa mencapainya Mengingat umur manusia di bumi biasanya hanya sampai 100 tahun saja Babata pun membenarkan fakta tersebut Namun jika Lao Feng bisa menjajakan kakinya di tingkat star Maka umurnya akan bertambah menjadi 10.000 tahun masa hidup Dan setiap ia naik tingkatan yang lebih tinggi Maka umurnya juga akan semakin bertambah 10 kali lipat dari sebelumnya Jadi setelah ia berada di tingkat penguasa sektor Maka umurnya menjadi 10 juta tahun Dan setelah mencapai tingkat keabadian Maka Lao Feng bisa hidup dalam kekekalan Untuk mencapai tingkatan tersebut Babata akan dengan senang hati menuntun Lao Feng di setiap langkahnya Dari penjelasan panjang lebar barusan didapatkanlah kesimpulan Jadi untuk bisa mendapatkan kekuatan tertinggi semacam itu Tak ada jalan lain bagi Lao Feng selain menerima warisan dari Hu Yan Bu Segala hal yang disampaikan babata secara detail dan mendalam tentunya atas dasar sebuah tujuan Dan itu adalah menjadikan Lao Feng sebagai murid Serta penerus bintang meteorit di masa mendatang Dan disinilah Lao Feng harus membuat keputusan Apakah ia akan menerima warisan dari bintang meteorit Dimana dirinya akan dijanjikan beberapa hadiah Kalau ia bersedia menjadi murid Ataukah Lao Feng memilih untuk menolaknya Dan menerima sebuah konsekuensi besar Dimana MC akan langsung dihabisi disini Supaya kerahasiaan tentang bintang meteorit akan tetap terjaga Ya, ini sih namanya bukan pilihan Lao Feng yang hampir tidak dapat bernafas Karena jeratan ekor babata yang mengalungi lehernya Pada akhirnya memilih untuk menerima menjadi murid dari Hu Yan Bu Mengingat ia bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar Bila ia menyetujui tawaran tersebut Babata yang merasa sangat senang atas pilihan Lao Feng Kemudian melepaskan jeratannya Dan AI ini berjanji untuk sebisa mungkin membantu Lao Feng menjadi semakin kuat Dan menyebarkan namanya ke seluruh penjuru alam semesta Dan mulai dari sekarang secara resmi Lao Feng akan menjadi murid kelima dari Hu Yan Bu Dan menjadi murid penerus satu-satunya yang masih hidup Dan sang murid baru akan dibimbing oleh babata Yang sudah mencatat semua metode latihan yang digunakan oleh Hu Yan Bu Yang nantinya akan menjadi metode latihan Lao Feng Dan agar Lao Feng tidak salah langkah Mulai dari sekarang babata akan terus berada di sisi Lao Feng Jadi tak lama lagi babata akan berpisah dengan tuan lamanya Hingga akhirnya peti kristal yang menyembunyikan jenazah Hu Yan Bu pun tertutup rapat-rapat Dan selanjutnya adalah sesi penyerahan warisan yang telah dipersiapkan sejak lama oleh Hu Yan Bu kepada murid terbarunya Babata kemudian membawa Lao Feng ke tempat gudang penyimpanan harta Dan untuk harta pertama Lao Feng diberikan sebuah cincin spasial ruang Yang bisa MC manfaatkan untuk menyimpan segala macam benda di dalamnya Cincin ruang ini memiliki bobot yang sangat berat Storage-nya sendiri terbuat dari ruang semesta yang dipotong menjadi 33,48 juta meter kubik Yang dikompresi sedemikian rupa dan dimasukkan ke dalam sebuah cincin Sehingga cincin ruangan ini memiliki kapasitas yang sangat lega Sedangkan cara untuk menggunakannya terbilang cukup simple Dimana Lao Feng hanya perlu mengelirkan sedikit kekuatan mental di dalamnya Cara kerjanya hampir sama dengan sidik jari Dimana cincin ini hanya bisa diakses oleh Lao Feng sekarang Karena benda ini bisa mengenali siapa pemiliknya Sesaat setelah mengaktifkannya muncullah sebuah pintu akses berbentuk segitiga Dan setelah Lao Feng menengoknya terdapat sebuah ruangan yang sangat besar Lao Feng pun kemudian berinisiatif untuk mengambil dan menaruh kristal kayu ke dalam cincin ruang tersebut Tapi tiba-tiba saja fokus babata teralihkan oleh kristal kayu yang dibawa oleh Lao Feng Dan ternyata ke-289 kristal tersebut adalah harta kedua yang diberikan kepada Lao Feng Ya, Lao Feng pun cuma bisa ketawa ke Tiwi Ternyata babata ini sudah menduga kalau Lao Feng sudah pasti akan memilih menjadi murid Dan ia sengaja menebar kristal-kristal tersebut di dekat pintu masuk Dijelaskan pula efek dari satu bongka kristal kayu ini dikatakan memungkinkan seorang dewa perang menengah atau tinggi Menjadi penjelajah bintang Dan kedepannya Lao Feng tidak diperbolehkan menyerap energi alam dalam proses kultivasinya Karena itu adalah metode yang kurang efisien Jadi energi alam perannya akan digantikan oleh kristal kayu ini untuk ke depannya Dan setelahnya Lao Feng pun menaruh ke-289 kristal tersebut ke dalam cincinnya Dan untuk hadiah ketiganya adalah ini Baru mau jelasin tau-taunya udah habis Yaudah lah Dan itulah episode Swallowed Star episode ke-66 Seperti biasanya cerita-cerita dari Cina itu Wilden Worldnya emang gak ngotak Rapi dan gak ada lawan Mantep lah pokoknya Ya gitu lah Oke sekian dulu dari saya Dan sampai ketemu lagi di pembahasan Swallowed Star di minggu depan Sub indo by broth3rmax